Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sandiak Mbarovisial Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan orang tua helikopter Apa yang dimaksud dengan orang tua helikopter yakni terkait dengan bagaimana pengkondisian orang tua dalam kehidupan anak Terlalu banyak menuntut, terlalu banyak mengambil peran Juga mengendalikan kehidupan anak tanpa tau porsi Terkait dengan pembelajaran dan proses adalah salah satu bentuk dari ciri orang tua helikopter Metapora ini sudah ditemukan sejak tahun 1969 terkait dengan bagaimana anak-anak remaja ketika itu banyak berkata bahwa orang tua mereka melayang-layang seperti helikopter di atas kepala mereka Terkait hal ini adalah bagaimana orang tua terlalu banyak terlibat dalam kehidupan anak dan terkesan tidak memberikan porsi anak untuk menjadi dirinya sendiri Mari kita bahas secara lengkap di video ini Masih mati ya Di tahun 1969 terjadi kasus di mana ada seorang mahasiswa yang orang tuanya datang ke kampus untuk menanyakan terkait dengan nilai anaknya Ketika anaknya sudah menjadi mahasiswa dan orang tuanya masih sangat terlibat terkait dengan bagaimana Mengkomplen dosen untuk mengetahui kenapa nilai anaknya kecil Lalu ada orang tua yang datang ke perusahaan untuk menanyakan terkait dengan kenaikan gaji anaknya Dan ketidakpantasan gaji yang diterima oleh anaknya di perusahaan tersebut Ada juga kasus di mana orang tua yang sangat terkait dengan pernikahan anaknya Ketika anaknya sudah menikah Lalu orang tua tersebut mengajukan gugatan cerai ke pengadilan terkait dengan menantunya yang tidak cocok untuknya Dan juga merasa bahwa anaknya tidak akan bahagia dengan menantunya tersebut Nah disini terkait dengan hal ini adalah efek atau akibat dari orang tua helikopter Jadi ciri-ciri orang tua helikopter adalah orang tua yang selalu menanyakan terkait dengan validasi apa yang sedang dilakukan oleh anak Dan bagaimana hasil dari apa yang sedang dia perjuangkan Dari situ pun kita bisa tahu bahwa orang tua yang menjadi orang tua helikopter adalah mereka yang selalu menjadi beban pikiran Setiap anak untuk berproses Dari itu setiap anak yang memiliki orang tua helikopter akan cenderung selalu mengingat-ingat apa yang akan menjadikan orang tuanya komplain Dan juga bagaimana hal-hal yang akan mereka lakukan harus selaras dengan apa yang orang tuanya inginkan Disinilah orang tua tersebut pun akan membuat anaknya cenderung lebih mudah stres Dan juga kehilangan fokus untuk melakukan sesuatu hal lebih dulu dan juga mandiri secara pribadi Orang tua helikopter cenderung akan mengambil alih banyak peran Yang harusnya anak-anak berproses sendiri dan melakukannya Mencoba dan akhirnya mengetahui bagaimana cara melakukannya Ini sering terjadi pada orang dewasa yang dulunya dididik oleh orang tua helikopter Yang ini mereka akan merasa bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun Dan kesulitan untuk melakukan banyak hal ketika orang tuanya sudah tidak ada Karena ketika orang tuanya masih hidup dan ada di sampingnya Orang tuanya cenderung mengambil alih segala keputusan dan juga peran-peran terkait dengan teknis maupun teori yang ada dalam kehidupannya Disinilah ayah dan bunda harus mulai lebih aware terkait dengan bagaimana Untuk memberikan porsi pembelajaran kepada anak melakukannya sendiri Mencoba walaupun akan berakibat terkait dengan kegagalan Namun orang tua harus tahu bahwa anak perlu berproses sebelum mereka mahir melakukan sesuatu Dari itu pun sebagai orang tua mulailah untuk lebih bijak Kembali kita perlu lebih bersabar ketika anak kita melakukan suatu hal yang baru Dan akan berakibat kegagalan kita harus siap Disinilah peran orang tua untuk mengevaluasi Namun tidak menindaklanjuti secara keras Dari itu anak-anak akan kesulitan untuk mencoba dan cenderung takut terhadap nilai yang akan diberikan oleh orang tuanya Disini orang tua mulailah untuk lebih tegas terhadap diri sendiri ketika kita harus memberikan peluang-peluang untuk anak-anak berproses Jadi kepada ibu-ibu biasanya para bunda harus lebih menahan komentarnya terhadap apa yang senang anak-anak kerjakan Dan juga para ayah cenderung untuk lebih memberikan keleluasan terhadap anak mengerjakan sesuatu hal Jangan mudah untuk mengambil alih Dan pastikan kita menjadi orang tua yang selalu ada untuk mereka Bukan untuk selalu ada untuk mengendalikan apa yang sedang mereka kerjakan Ciri-ciri orang tua helikopter adalah biasanya suka menanyakan PR terkait dengan keseharian anak Lalu sering sekali memberikan target-target kepada anak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya Juga sering menanyakan kepada guru terkait dengan apa yang harus dibawa dan juga apa yang akan dilakukan esok hari oleh anaknya di sekolah Lalu orang tua yang juga bertipe helikopter cenderung akan terus memberikan tekanan-tekan kepada anak terkait dengan hal yang harus mereka ingat Cenderung meragukan anak untuk mengingat sesuatu hal dan akan terus mengulang-ulang sampai memvalidasi sesuatu hal yang terkesan bahwa itu penting untuk anaknya ingat Dan juga menganggap bahwa anaknya tidak akan pernah mementingkan hal tersebut Dari itu orang tua helikopter cenderung tidak membuat anak lebih dewasa dan mandiri Lalu apa yang harus dilakukan untuk kita tidak menjadi orang tua helikopter Yang pertama adalah berikan selalu keleluasaan, berikan mereka kenyamanan untuk berpikir, berpersepsi, berpendapat dan juga mencoba banyak hal Berikan anak-anak kita kapasitas dan porsi peran terhadap hidupnya sendiri Jangan terlalu membuat ekspektasi dan juga jangan membuat target atas ego sendiri Disinilah orang tua selayaknya harus bijak untuk dapat memberikan kemerdekaan hidup kepada anaknya Untuk memilih dan juga menjadi individu yang mampu untuk mengembangkan dirinya sendiri Disini sebagai orang tua kita sudah selayaknya harus dapat mengkomunikasikan dengan baik terkait dengan proses terhadap anak Dimana ketika mereka mendapatkan hasil yang tidak diharapkan pun Kita harus ada untuk menjadi evaluator dan juga penyemangat, motivator untuk mereka mampu untuk mencoba kembali Disinilah orang tua harus mulai untuk lebih paham bagaimana untuk menikmati proses bersama anak Dari itu keputusan-keputusan yang akan diambil oleh anak, pilihan-pilihan ke depan juga akan mereka lakukan dan juga tentukan dengan baik Karena kita ada di sampingnya bukan untuk memutuskan tapi untuk bersama-sama mendampingi mereka untuk mendapatkan kesimpulan terbaik dari apa yang akan mereka pilih Nah tadi sekian ciri-ciri juga terkait dengan bagaimana pengkondisian diri orang tua helikopter yang sangat membebani kehidupan anak Sekian dari pasan, semoga bermanfaat Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan juga diskusi di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!